Paslo nomor urut dua di Pilkada Gubernur Jateng, Ahmad Lutfi dan Taji Yassin menggelar kampanye akbar di Benteng Fastenburg Solo, Minggu, 17 November 2024, pagi. Kampanye akbar itu diikuti ribuan pendukung Ahmad Lutfi yang memenuhi sekitar benteng maupun area dalam benteng yang menjadi panggung utama. Berikut fakta-fakta yang berhasil dihimpun TribunSolo.com terkait kampanye Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Dihadiri sejumlah tokoh nasional. Kegiatan kampanye akbar tersebut diawali dengan konve budaya dari Hotel Azizah Solo menuju Benteng Fastenburg. Ahmad Lutfi dalam orasinya menyebutkan dukungan yang ia peroleh dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pagi tadi saya bersyukur bersama Gu Siassin yang diberikan kesempatan oleh Bapak Joko Widodo untuk melakukan sarapan dan memberikan dukungan kepada saya dengan Gu Siassin, jika tadi ya. Selain itu juga, Ahmad Lutfi dan Taji Yassin dalam orasinya mengatakan keduanya memiliki mimpi untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai Pakubu Minusantara. Menariknya, saking bersemangatnya untuk berorasi di depan pendukungnya Ahmad Lutfi sempat salah mengucap tanggal pencoblosan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya bersama Gu Siassin mohon doa restu pada tanggal 20 November nanti agar Bapak Ibu mengetuk pintu rumah tetangga, jika tadi ya. Kesalahan itu pun langsung dikoreksi oleh para pendukungnya yang hadir di lokasi kampanye akbar. Tanggal 27 November, betul berarti Bapak Ibu ingat 27 November pilih siapa? Ipungkas Ahmad Lutfi diikuti dengan teriakan namanya dan Taji Yassin dari para pendukung.